Nah, ini adalah contoh soal lagi dari cari nilai kuartil atas, eh kuartil ya, kuartil atas setengah bawah dari tabel. Nah, cari dari tabel itu kan nilai 45, artinya nilai 45 frekuensi 3, artinya 45, 45, 45, 3 kali, terus dan seterusnya. Nah, cara-cara ini tuh adalah lu cari pertama, kayak soal statistika yang lainnya, lu cari frekuensi komutatif. Lu terus 3, terus 3 tambah 4, 3 tambah 4 tambah 3, dan seterusnya. Jadi, nanti 3, 7, 7 tambah 3, 10, 10 tambah 5, 15, dan blablabla. Nah, kuartil bawahnya itu adalah 1 per 4 dari semua frekuensi komutatif. Frekuensi komutatifnya itu 30, berarti 1 per 4 kali 30, kan? Nah, terus kan 7,5. Nah, terus lu lihat yang di frekuensi 7,5 itu yang mana ya? Atau 7,5 itu kan berkati 8, kan? Jadi, kita ke 8 aja. 5, 6, 7, 8. Dari 8 itu di sini, 47. Berarti kuartil bawahnya sebenarnya 47. Kuartil tengahnya itu adalah, kalau ini 30. Nah, 30 itu kan angka genap, kan? Kalau angka genap itu lu bagi 2, sama lu bagi 2, eh sama lu tambah. Apa ya, dibaginya itu gini deh. 30 bagi 2, 15, kan? Nah, kalau genap itu lu tambah angka setelahnya 16, terus lu bagi 2. Karena emang kayak gitu. Ya udah ditulis, yang kuartil atas itu tinggal 3 per 4-nya doang. Udah, kayaknya gitu doang ya tentang cara nyari kuartil atas, kuartil tengah, kuartil bawah, dari tabel. Kalau statistiknya emang nge-repler buat-buat dibandingin sama matematika yang lain sih. Lu cara afalin, eh, ya. Kayaknya sih, kalau rumusnya lu udah jago, lu soal-soal ginan juga ya. Kalau peluang, variasinya masih banyak. Oke, kalau lu jadi ngerti video, eh, lu jadi ngerti soal kayak gini, lu bisa bantu gue dengan like videonya dan share ke temen lu.